Masakan suami gak kalah enak kok Oke silahkan langsung aja disimak videonya sampai selesai Oke teman-teman ini dia bahan-bahannya Disini aku sudah menyiapkan ada wortel Kemudian brokoli Selanjutnya ada baby corn Kemudian ada capri yang sudah kita bersihkan pinggirnya Dan untuk toppingnya disini kita memakai bakso dan telur Ada pun untuk bumbu-bumbunya disini aku sudah menyiapkan ada daun bawang Kemudian bawang putih cincang Bawang bombay Tepung maizena Ada garam Kaldu bubuk Lada bubuk Gula pasir Kemudian saus tiram Minyak wijen Dan kecap ikan Oke teman-teman di step pertama ini kita akan merebus sayurannya dulu ya teman-teman Kita rebus tengah matang dimulai dari yang teksturnya keras dulu Semuanya akan kita rebus kurang lebih sekitar 3 menit aja ya teman-teman Oke teman-teman setelah 3 menit sayurannya bisa kita tiriskan dulu ya teman-teman Oke teman-teman untuk membuat masakan capcah ini cukup sebentar aja ya teman-teman Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit Yang pertama disini akan kita tumis dulu bawang bombaynya Kita tumis sebentar Setelah itu kita masukkan juga bawang putih cincangnya Kemudian kita tumis sebentar aja sampai aroma wanginya keluar Kemudian kita masukkan telurnya Lalu kita orak-arik Tidak perlu sampai matang ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan bakso nya Oke kita aduk lagi Kemudian selanjutnya kita masukkan semua sayuran yang tadi ya teman-teman Oke kita aduk sebentar Kemudian kita masukkan juga daun bawangnya Dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita masukkan bumbu basah dan seasoningnya Disini aku masukkan kecap ikan dulu kurang lebih 1 sendok teh Kemudian minyak wijen kurang lebih 1 sendok teh Kemudian saus tiram kurang lebih 1 sendok makan Selanjutnya kita tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh Kemudian kaldu bubuk kurang lebih 1 sendok teh Kemudian lada bubuk kurang lebih 1,5 sendok teh Setelah itu gula pasir kurang lebih 1,5 sendok teh ya teman-teman Oke sekarang kita aduk lagi dengan api besar sampai semua bumbunya tercampur rata Oke teman-teman setelah bumbunya tercampur rata Selanjutnya disini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman Oke teman-teman setelah dikoreksi rasanya dan sudah sesuai selera kalian Selanjutnya disini yang terakhir kita tambahkan larutan maizena Kurang lebih disini aku pakai 5 sendok makan ya teman-teman Untuk larutan maizenanya bisa kalian skip aja ya teman-teman Jika memang kalian tidak ingin kuahnya terlalu kental Oke teman-teman captenya sudah sejadi dan sudah siap juga Sekarang waktunya kita plating Gimana teman-teman gampang kan cara bikinnya Yuk segera praktek di rumah dan jangan lupa share hasilnya di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman sekarang waktunya kita incip-incip masakannya Ini dia teman-teman capcainya wow Warnanya cakep banget dan rasanya juga enak Ini ada capri Kita tanpa nasi ya teman-teman kali ini Kita kasih wortel Ini ada baby corn Ada brokolinya Ini ada bonggol atau batang brokolinya Kemudian bawang bombay Dan teman-teman bisa lihat semua tuh Kuahnya kental banget Ini karena kita kasih maizena ya teman-teman Oke sekarang kita coba teman-teman Jangan lupa membaca doa Bismillah Sedap banget teman-teman Sayurannya masih fresh Kemudian masih crunchy Dan yang pasti rasanya enak banget Kalian wajib coba pokoknya di rumah Ikuti resep ini ya teman-teman Selamat mencoba Selamat menakan Terima kasih Oke teman-teman demikian video tutorial Masakan suami hari ini Semoga resep-resep dari masakan suami Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua di rumah ya Terima kasih juga buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Notifikasi resep-resep terbaru Dari masakan suami Dan jangan lupa untuk Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Assalamualaikum Salam Harmonis Masakan suami Gak kalah enak kok